45 Take the scramjet Halo hola gengs Kembali lagi bersama dengan saya di channel film terus Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu film yang laris Dan juga mendapatkan rating tinggi di MDB yang juga baru rilis yaitu berjudul Top Gun Maverick Film ini tertunya adalah salah satu film yang trending topic Karena diperankan oleh salah satu aktor terbaik yang ini Tom Cruise Penasaran dengan nalur ceritanya seperti apa? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena subscribe adalah salah satu hal yang gratis dan tanpa dipengut iaya special pun Karena subscribe ini akan mendukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya Oke kita lanjut ke alur ceritanya 3 Maret 1969 Amerika Serikat mendirikan sekolah pilot bertaju Top Gun Yang tujuannya adalah untuk menciptakan para pilot tempur yang mumpuni dan juga keren Tentunya para pemuda dan juga pemudi di Amerika Serikat disekolahkan disini untuk diciptakan menjadi pilot tempur yang handal dalam peperangan Dan tak diragukan lagi bahwa Top Gun ini adalah salah satu sekolah untuk pilot tempur terbaik Dan salah satu alumni nya yang bisa dikatakan adalah alumni terbaik yaitu adalah Pete Michelle alias Maverick Atau yang bisa kita panggil dengan sebutan MAV dengan mudah Maverick ini adalah salah satu lulusan elite Top Gun Dan ini adalah sekuel dari film berjudul Top Gun Yang dirilis pada tahun 1900an Kalau kalian tahu filmnya ini dan juga punya sekuel Ditandai dengan foto di locker pribadi Maverick Dan disana terpampang jelas foto Maverick Yang bersama dengan sahabatnya yaitu Bradshaw Namun pada film yang sebelumnya Bradshaw telah gugur dalam sebuah misi Dan disini akan kental dengan bumbu histori pertemanan antara MAV dengan Bradshaw Dan akan menjadi bumbu yang manerik dalam cerita sepanjang film ini MAV setelah sian lama menjadi pilot tempur di Top Gun Kini berprofesi sebagai pilot uji lembaga penelitian militer Amerika Serikat Hari itu ia dapat panggilan Menggeber motor menuju ke hanggar penelitian Namun sampai disana Ada kabar buruk bahwa raksamana angkatan laut Amerika Akan menarik dana penelitian dan mengalihkannya ke penelitian lain Karena pesawat Mark 10 atau Mark 10 yaitu yang diuji oleh MAV Tidak mengalami perkembangan yang signifikan Karena tak mau gagal begitu saja MAV bersikeras akan melakukan uji coba langsung untuk unjuk gigi Bahwa proyek Mark 10 patut dilanjutkan Berbagai persiapan dilakukan Mulai dari persiapan mesin Mark 10 Persiapan kru di ruang kontrol Serta persiapan fisik MAV sebagai pilot uji Uji coba dilakukan tanpa izin dari raksamana angkatan laut Raksamana yang sampai di ruang kontrol marah Dan segera menyuruh para kru untuk menghentikan uji coba Namun Maverick bersikeras melanjutkan Dan kru secara implisit mengabaikan arahan raksamana Dan mendukung MAV untuk melanjutkan uji coba Mark 10 MAV melakukan pemanuver untuk pembuktian aerodinamis Mark 10 Dan meningkatkan kecepatan pesawat Guna mencapai target angka kecepatan 10 Kru mulai terlihat was-was Begitu pula dengan raksamana yang kini mulai memperhatikan uji coba Dan ingin menunggu hasilnya MAV memaju pesawatnya secara bertahap Dan pada akhirnya angka 10 muncul lidah seperpesawatnya Menandakan bahwa Mark 10 tahan kompatibel Dan memenuhi syarat sebagai pesawat generasi terbaru Namun sayang seribu sayang Setelahnya MAV mulai gegabah Ia malah menaikkan tingkat kecepatannya Hingga ke angka 10,2 Hingga menyebabkan peningkatan suhu pada bodi pesawat Alhasil pesawat meledak Beruntung MAV berhasil mendeploy dirinya keluar dari pesawat Namun kesimpulannya Uji coba Mark 10 gagal total MAV dipanggil menghadap laksamana Di sana ia diceramahi panjang lebar Karena telah mengebaikan perintah dan membangkang Ia menyebut proyek Mark 10 gagal Gegarat tindakan gegabah MAV Laksamana pun berkata Jika MAV ikuti rantai komando Dan tidak berbuat seenanya sendiri Ia pasti sudah mendapat promosi jabatan Dan menjadi laksamana Namun tindakan cerobohnya Membuat MAV dimutasi kembali ke top gun MAV sebenarnya sedikit terkejut Entah ia gembira ataupun sedih Mendengar keputusan laksamana MAV menuju ke California Tepatnya di pangkalan udara armada pasifik Sekilas ia melihat foto-foto di kantor Termasuk foto komandan armada pasifik saat ini Yaitu Tom Kazansky Atau panggilannya Iceman Yang merupakan saingan MAV Saat masih bersekolah di top gun Di dalam ruang rapat Kepala kantor bernama Beu Simpson Memanggil MAV untuk menghadap Ia memberikan briefing singkat Serta menjelaskan maksud Ia dipanggil kembali ke top gun Misi dijelaskan oleh Simpson Bahwa di suatu tempat di Eropa Terdapat gudang uranium Yang asistensi dan aktivitasnya Membahayakan keberadaan negara-negara NATO Di sekitarnya Oleh karena itu Amerika Serikat melalui angkatan laut Berencana untuk menghancurkan gudang uranium tersebut Melalui udara Yaitu dengan mengarahkan pilot-pilot terbaik Untuk mengembudikan jet tempur Dan mengedrop bom sehingga gudang tersebut hancur Di sana juga MAV memberikan kesempatan Untuk menjelaskan strategi versinya Supaya bisa membalikan pilot-pilot dengan selamat Espektasi MAV jatuh ketika ia mendengar penjelasan Simpson Bahwa MAV di sana bukan untuk menjalankan misi Melainkan menjadi guru bagi pilot-pilot lain Yang dipanggil untuk misi Apalagi ia semakin enggan melatih Ketika ada satu nama familiar Di antara pilot-pilot yang dipanggil Yakni Bradley Bradshaw Ya, dialah anak kandung dari sahabatnya Yang gagal ia selamatkan Dalam misi berpuluh tahun silam Tentunya MAV masih merasa bersalah Atas kematian sahabatnya itu Hingga ia tak mau melibatkan Bradley Untuk tercerumus pada kejadian yang sama Namun perintah adalah kewajiban Yang harus dipatuhi oleh MAV Apalagi usut punya usut Iceman lah yang meminta MAV Untuk kembali ke Top Gun Di sebuah bar dekat bangkalan militer California MAV dipertemukan dengan GPTN-nya selama ini Yaitu Penny Akhirnya mereka berdua kembali bertemu Setelah sekian lama Berada di tempat yang berbeda karena tugas Penny kini menjadi pemilik bar itu Sebagai pemasukan untuk menghidupi putrinya Bernama Emilia Setelah bercerai dengan suaminya yang dahulu Beberapa pilot yang dipanggil bersantai disana Ya saya sebutkan beberapa pilot saja Yang ambil peranan penting di film ini ya Yang pertama adalah Hangman Kemudian Phoenix Bob Dan Payback Masih ada pilot lain Tapi perannya tak begitu Mencolok terberapa pengaruh Lalu satu lagi adalah Rooster Ya benar Dia adalah anak si Bradshaw Atau kawan dari MAV Si Bradshaw datang dengan kaos santai Ia bergabung dan bersantai dengan pilot lain Namun disini tampak ada persaingan Antara Rooster dengan Hangman Ini yang menjadi bumbu menarik disini Entah karena tak bisa membayar minuman Sarah Cash MAV dihukum dan diadak keluar oleh pengunjung bar Namun pikiran MAV bernostalgia Ketika melihat Rooster Memainkan piano Dan berdendang dia bersama teman-temannya Sekilas ia mengenangnya Persis ketika zaman muda dulu Ia berpiano bersama dengan ayah Bradshaw Sahabatnya yang kini telah tiada Pelatihan secara resmi telah dimulai Ketika kombatan Bates resmi Merekenalkan MAV sebagai guru mereka Tampak beberapa dari pilot Tak asing dengan MAV karena rekam jejaknya Termasuk Rooster yang menatap MAV dengan tatapan tajam Meskipun canggung pada awalnya MAV mampu membawa muridnya ke suasana yang serius Karena ketegasan yang ia tunjukkan Mulai sejak awal Latihan praktik di lapangan pun dimulai MAV terlibat percakapan empat mata yang serius dengan Rooster Pembadangan ini pun dilihat oleh Hangman dan Phoenix Yang tentunya menyebutkan pertanyaan besar bagi mereka Apa hubungan antara MAV dengan Rooster? Latihan pertama adalah latihan menembak target pesawat lain Serta manuver menghindari bidikan musuh Para murid diinstruksikan untuk membidik pesawat yang dibeloti oleh MAV Di saat itu mereka juga harus bermanuver untuk menghindari ditarget oleh MAV Apabila mereka kena kunci target Maka hukumannya adalah push up 200 kali Mulai dari Phoenix, Hangman, hingga Rooster Semua murid gagal mengalahkan MAV yang tentunya lebih berpengalaman dan lebih senior Mereka berhasil ditarget oleh MAV Dan mau tak mau menjalani hukuman push up 200 kali Di hari berikutnya latihan masih sama dan hasilnya masih sama pula Namun ada hal persaingan menarik pada latihan kali ini Di mana MAV dan Rooster berduel satu lawan satu MAV dan Rooster melakukan manuver yang gila Higa MAV menekan Rooster untuk menuki ke bawah hingga ketinggian tinggal 3000 kaki dari daratan saja Tentunya hal tersebut membahayakan keselamatan untuk sekelas latihan Melihat posisi pesawat semakin dekat dengan daratan Rooster mau tak mau mengembalikan posisi pesawat dalam batas aman Begitu pula dengan MAV Rooster all out dalam latihan ini Semata-mata untuk buktikan diri bahwa dirinya bisa mengembalikan misi Karena selama ini dia tahu kalau karirnya tidak didukung oleh MAV Yang masih diliputi rasa bersalah atas kematian ayahnya Sialnya bagi MAV karena setelah kejadian itu Ia dipanggil menghadap Simpson Dan dimarai karena mengaplikasikan latihan yang membahayakan bagi murid-muridnya Ya, karena pada dasarnya Latihan terbang diperbolehkan dengan ketinggian minimum 5000 kaki Tapi MAV tidak menati peraturan dan malah berduel dengan Rooster hingga ketinggian 3000 kaki MAV mencoba membela diri bahwa untuk mendukung kesuksesan dan keberhasilan misi Mereka harus dilatih hingga mengalahkan batasan-batasan pada diri para murid Alasan itu tak diterima oleh Simpson Dan oleh sebab itu MAV diberi hukuman oleh Simpson Supaya memberikan draft laporan pelatihan tiap pagi Selain itu dirinya diperingatkan untuk menati semua prosedur Atau kalau tidak ia akan dipecat dari sana Di tempat lain Hangman mulai mengetahui hubungan MAV dengan Rooster Yang sebenarnya melalui foto-foto MAV dengan ayah Bradshaw ketika masih muda berada di Top Gun Kehidupan baru MAV tak cuma melatih muridnya Ia sesekali menikmati waktu bersama gebetannya yaitu Penny Dengan berlayar dan berjalan-jalan Hubungan mereka memang makin dekat semenjak kembalinya MAV ke Top Gun Latihan dilanjutkan dengan praktik manuver Bekelo dengan ketinggian rendah Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai jenis rudal Yang ditempatkan oleh musuh di sekitar gudang uranium Apabila mereka terbang dengan ketinggian berlebih Maka sudah dipastikan pasawat mereka akan terkena sensor dari rudal Dan rudal akan menerjang dan menghantam hingga hancur Untuk bisa mencapai target penembakan MAV mematok waktu selama 3 menit untuk menyusuri tebing-tebing dan ketinggian rendah Hal itu dimaksudkan guna menghindari deteksi dari pesawat musuh Yang berpatroli berkeliling sekitar gudang uranium MAV selalu mengevaluasi kinerja latihan murid-muridnya Dominannya, ia bertanya perihal penyebab mereka gagal mengsekusi perintahnya dengan baik Hal itu malah berujung pada pertengkar yang terjadi antara Rooster dengan Hangman Dan Hangman saat itu dengan terang-terangan menyebut Rooster tak cocok menjadi bagian dari tim pilot Karena terlalu membawa masalah pribadinya kepada pekerjaan Ia menyebut Rooster terlalu terbawa emosi dan terbebani Dengan fakta bahwa MAV pernah satu tim dengan ayah Rooster Dan berakhir tragis karena saat dalam misi saat bergabung bersama MAV sebagai co-pilot Hal itu yang menjadi tuduhan Hangman kalau Rooster menyimpan dendam terhadap MAV Ungkapan ceplah-ceplah Hangman Tentu saja tak bisa diterima Rooster hingga akhirnya dia terserut emosi Dan nyaris beku hantam satu sama lain Beruntung teman-teman dalam tim bertidak cepat mencegah begitu hantam Serta MAV segera membebarkan kelas karena situasi menjadi tidak kondusif Sebenarnya sudah berkali-kali Iceman mengundang MAV untuk bertemu dengannya di rumah via SMS Tapi MAV menunda hingga akhirnya ia kesampaian untuk berkunjung ke rumah Iceman Saingannya di Top Gun ketika masih muda Kondisi kesehatan Iceman berbanding terbalik dengan MAV saat ini Saat ini MAV masih terlihat sehat lugar Namun sebaliknya Iceman dalam kondisi sakit parah hingga sulit bagi dirinya untuk berbicara langsung MAV masuk kamar perubadi Iceman Saat itu Ice sedang duduk di depan sebuah monitor Mereka sering melepas rindu meskipun mereka adalah saingan berat di masa lalu Percakapan Ice dilakukan dengan mengerti kata-kata yang keluar dari monitor di depannya Ice menjelaskan alasan meminta MAV menjadi guru pada pilot di Top Gun Karena kepercayaan Ice yang tinggi kepada sosok MAV Baginya hanya MAV lah yang bisa menonton para pilot muda Untuk mengsekusi misi yang bisa dikatakan sangat sulit ini Tentu hal itu membangkitkan kepercayaan diri MAV terhadap kemampuannya Terakhir MAV berterima kasih atas semuanya yang diberikan oleh Ice kepadanya Sebelum ia berpamitan Untuk mencarikan suasana dalam tim MAV menyuruh muridnya untuk bersantai di pantai dan bermain American Football di sana Tentunya Simpson tak senang melihat para pilotnya malah asyik bermain Dibandingkan berlatih mengingat waktu tinggal sebentar lagi MAV berdasarkan bahwa bermain American Football di pantai Bisa menaikkan gerai sama tim dan kepercayaan satu sama lain MAV dan tim muridnya mendapat kabar buruk bahwa tanggal pelaksanaan misi akan dimajukan Karena dalam waktu 10 hari akan ada pengiriman uranium Jika misi dilakukan terlambat Maka dikhawatirkan terjadi kontaminasi uranium ke negara sekitar Oleh karena itu Tim hanya punya waktu satu minggu lagi untuk mempersiapkan segalanya Tak punya banyak waktu MAV segera menginstruksikan muridnya untuk melaksanakan simulasi Mulai dari menyusuri tebing dengan ketinggian rendah Menaiki dataran tinggi yang curam Hingga menembakkan rudal jet sebanyak 2 kali Berkali-kali simulasi dilakukan Namun belum ada satu pun fase yang berhasil Hampir semuanya gagal mencapai target tembakan dan meleset Bahkan ada satu pasawat yang harus dikorbankan Karena Phoenix gagal mengendalikan laju akibat tabrakan dengan buruk Di tengah-tengah frustrasinya para murid Rooster sempat berbincang empat mata dengan MAV Lagi-lagi membicarakan terkait kejadian ayahnya Serta alasan MAV tidak mendukung karir Rooster sebagai buruk tempur Setelah ketahuan menarik semua dokumennya saat berdaftaran ke militer Dari sini bisa kita ketahui bahwa MAV tidak ingin kehilangan orang penting Untuk yang kedua kalinya Ia tak ingin Rooster mengalami kejadian serupa dengan ayahnya Kesedihan MAV bertambah setelah Iceman pada akhirnya meninggal dunia Karena sakit yang diteritanya MAV memimpin jalannya prosesi upacara pemakaman Iceman Karena Iceman sebagai komandan tertinggi telah tiada Simpsonlah yang kini menggantikan posisi jabatannya Karena tidak ada pengaruh dari Iceman lagi Dan kini menduduki posisi tertinggi di pangkalan Simpson memecat MAV dari posisi guru pilot Karena sejak awal Simpson pribadi menilai MAV tidak mampu mengembang tugas dengan baik Fakta bahwa selama ini Simpson membiarkan MAV sebagai guru Karena adalah perintah langsung dari Iceman Di saat MAV dalam kondisi terpuruk Penny hadir sebagai penyemangatnya Ia pun diam-diam sejak awal mengetahui permasalahan hubungan MAV dengan Rooster Bahkan hubungannya dan juga pekerjaannya kini Penny sebagai orang terdekat MAV saat ini memberikan dukungan bagi MAV untuk bangkit Dan terus melanjutkan apa yang harus dilakukannya Hal itu demi dirinya sendiri Dan juga orang-orang lain yang berada di sekitarnya Terutama untuk Rooster Simpson kini mengambil alih komando para murid Yang mengubah segala targetan dan rencana pengabaman gudang Untuk membuatnya lebih realistis bagi para pilot Tapi para murid sekarang sudah pintar dan lebih percaya teori MAV Bahwa jika waktu targetnya diubah Maka bukan tidak mungkin para pilot hanya akan jadi bulan-bulanan berbagai rudal Yang ada di sekitar gudang Tapi niat Simpson ini memang busuk jejak awal gengs Dia memang menghalangkan segala cara Supaya gudang itu berhasil dihancurkan Meskipun pada akhirnya mengorbankan nyawa para pilotnya Artinya satu-satunya yang ada di pikiran Simpson Adalah misi bunuh diri adalah jalan terakhir Para murid tampak kebingungan dan kebijakan Simpson Namun tiba-tiba MAV datang bak pahlawan mengendarai pesawat tempurnya Dan kembali mematok target ke waktu yang semula Dan supaya lebih membuktikan kepada Simpson Bahwa strateginya sangat mungkin Ia melakukan simulasi seorang diri Dengan menyusuri tebing-tebing Hingga pengabaman hanya dalam waktu 3 menit Semua yang tertegun melihat MAV berhasil melakukannya Dalam waktu tersebut Artinya strategi ini menjadi semakin realistis untuk dilakukan Demi menjalankan misi tanpa harus mengorbankan satu nyawa pun Atas simulasi itulah MAV dipercaya Simpson untuk terbang langsung Memimpin para murid di lapangan Sebelum misi dilakukan MAV menemani Penny untuk minta dukungan dan doa Pada akhirnya hari ha-misi pun tiba MAV akan memimpin tim langsung Yang menunjuk Phoenix, Bob, Payback, dan Fanboy sebagai cover Sementara itu tak diduga-duga MAV mempercayakan Rooster sebagai bomber kedua Yang memegang peranan kunci untuk peredakan Artinya MAV kini begitu mempercayai kemampuan Rooster Rooster tampak senang akan keputusan itu Dan bermaksud untuk berterima kasih kepada mentor sekaligus sahabat ayahnya MAV Namun MAV menyuruh Rooster untuk fokus Dan bisa berbicara kepadanya setelah misi selesai Sementara itu pilot lain ditunjuk sebagai instrumen pendukung di kapal Indu Basawat tempur mulai lepas landas dari landasan pacu kapal Indu Rudal balistik diluncurkan dari kapal Induk Untuk menghancurkan landasan pacu di area gudang uranium Sehingga pihak musuh didapat melakukan perlawanan balasan MAV dan timnya mulai menyusuri setiap kelok teping dengan manuver hebat dan ketinggian yang begitu rendah Terlihat di atas posisi mereka sudah terdebat banyak rudal yang mengintai Awalnya Rooster sempat tertinggal dari pesawat Phoenix Namun setelah meyakinkan diri sendiri Rooster berhasil menyusul pesawat kedua dengan penuh percaya diri Berbagai rintangan rendah berhasil mereka lalui Hingga akhirnya mereka tiba di daerah jataran yang menjulang tinggi Pasawat MAV mulai melakukan gerakan menukik ke atas Dirancutan dengan pesawat yang lain Malaui panduan sensor yang digerakkan oleh Bob MAV berhasil menarikan rudal jet ke arah menteng uranium hingga terbuka Kali ini tugas paling krusial ada pada Rooster Namun ia sempat kesulitan karena kali ini Bob gagal mengendalikan sensor Waktu semakin mepet Rooster memutuskan untuk melakukan blind shot Berkat kejadiannya Rudal Rooster berhasil menembus uranium Dan seketika terjadi ledakan di semua gudang Namun ternyata misi tak selesai begitu saja Karena keempat pesawat dihadapkan pada rudal-rudal musuh Yang berhasil mendeteksi keberadaan MAV dan kawan-kawan Mereka melakukan maneuver gila Dan menembakkan suara untuk memperdaya rudal musuh yang begitu banyak jumlahnya Phoenix, Bob, Payback, dan Fainboy berhasil menghindari dan lolos Namun Rooster kehabisan suar hingga disasar oleh satu rudal lagi Dengan heroiknya MAV sengaja bermanuver di belakang pesawat Rooster Dan menembakkan suar Rooster akhirnya berhasil lolos Namun sayang-sayang pesawat MAV malah terserempat rudal dan jatuh Perasaan Rooster berjepur aduk setelah melihat mentornya kandas Ia bersikeras untuk menolong MAV Namun Simpson dari kapal induk menginspirasikan mereka untuk kembali segera ke kapal induk Karena satu-satunya jalan hanya itu Phoenix pun beranggapan bahwa MAV juga sudah gugur Di adegan lain MAV ternyata berhasil escape dari pesawat dengan mendeplay kursinya dan terjun dengan parasut Namun keberadaannya diketahui oleh musuh MAV melarikan diri dari kejana helikopter Namun tak ada tempat beredung lagi Saat helikopter akan memenebakkan Bram Rooster muncul gantian menyelamatkan MAV Namun pesawatnya harus tertik down MAV datangin Rooster dan mereka berdua sempat terlibat cek cok kecil Kenapa saling menyelamatkan Namun mereka langsung move on mencari cara untuk kabur dan kembali ke kapal induk MAV punya ide brilian Dia mengajak Rooster berlari menuju hanggar musuh Yang sempat diajurkan rudal untuk mencuri satu pesawat tua Beruntung pesawat tua tersebut masih bisa digantarikan dan masih berfungsi Lepas landas dalam keadaan yang terbatas karena ladasan pacu sudah rusak parah Pasawat yang ditugangi MAV dan Rooster pun berhasil terbang Tantangan tak berhenti begitu saja Mereka malah diikuti oleh dua pesawat musuh Awalnya musuh masih mengira MAV dan Rooster adalah teman Sampai akhirnya Rooster menyakinkan MAV untuk battle dengan dua pesawat musuh tadi Satu pesawat salah instan berhasil di take down Namun mereka mendapatkan perlawanan sengit dari pesawat musuh lainnya Dengan peluru yang tersisa sedikit MAV berhasil mengalahkan pesawat musuh tadi di bukit yang rendah Di atas permukaan laut Mereka ternyata masih dicikat oleh satu pesawat musuh lagi Entah dari mana datangnya Karena MAV tak punya amunisi lagi MAV dan Rooster terlihat pasar akan dihancurkan Namun setelah mengejutkan Hangman datang membantu Dan menembakkan rudal ke arah pesawat musuh hingga hancur Misi pun resmi tuntas Dan berhasil tanpa merubahkan satu nyawa pun di pihak MAV dan kawan-kawan Rooster tak lupa berterima kasih kepada Hangman yang datang di waktu yang tepat MAV dan Rooster berhasil landing di kapal induk Dan seluruh anggota tim bersuara-suara atas keberhasilan misi sulit mereka Adegan selanjutnya Rooster terlihat membantu MAV memperbaiki mesin pesawat kuno di hanggar milik MAV Penny datang berkunjung di hanggar dan diajak menaiki pesawat kuno itu Sementara itu Rooster terlihat bangga menata foto-foto kebersamaan ayahnya dan MAV yang terpacang di sana Dan film pun selesai Sebuah film dengan teknik sinematografi yang dahsyat Bisa dilihat dari sudut pengambilan gambar yang ikut membuat film jadi lebih menarik Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa penting sekali arti kepercayaan satu individu dengan yang lainnya Tanpa kepercayaan dalam satu tim atau kelompok Maka tujuan bersama tidak akan tercapai Sekian tetap stay tune di channel ini dan terima kasih Bye Terima kasih